Selangkah, selangkah, kelompok 3 bisa, 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 yes! Saya Menter Mawani dengan NIM 1902-0701 Saya Mawaman dengan NIM 1603-0702 Perkenalkan, nama saya Mutiara Sawitri Kunawan dengan NIM 1901-0706 dari kelas TPPL 2A Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Pembuatan Sabun Padat Aromaterapi dari Minyak Kelapa Murni dengan Penambahan Minyak Gubel Garu Metode Penelitian Alat dan Bahan yang Digunakan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelapa yang sudah tua atau kehitaman untuk membuat minyak kelapa murni Natrium Hidoksida, Aquades, Asam Streatat, NACL, Asam Citrat, Minyak Geharu, serta bahan kimia lainnya Alat yang digunakan yaitu hot plate, magnetic stirrer, labu Ellen Mayer, pipa tetes, gelas ukur, gelas piala, termometer, batang pengadu, timbangan analitik, buret, pH meter, oven, dan lain-lain Pembuatan Minyak Pembuatan minyak yaitu sediakan 10 butir kelapa yang sudah tua Lakukan pemarutan pada daging buah kelapa Peras kelapa yang sudah diparut dan dapatkan santan Santan kental dibekukan Keluarkan santan dan diamkan lebih dari 3 jam Masukkan santan ke dalam tabung sentrifus Sentrifugasi dengan kecepatan penuh yaitu kurang lebih 11.000 ppm selama 30 menit Minyak akan diperas perah dengan endapannya Ambil minyak dengan pipa tetes secara hati-hati Dan saring dengan kertas saring Pembuatan sabut padat aromaterapi dari minyak kelapa murni Dengan menambahkan minyak keharum Lelehkan 5 gram asam striatar Dan 30 gram minyak kelapa murni Dipanaskan hingga suhu kurang lebih 70 derajat selama 5 menit Sambil diaduk dengan magnetiser stirrer Dengan kecepatan 50 ppm Tambahkan 0,2 gram NACL dan 0,3 gram asam citrat Sambil terus diaduk Masukkan 5,1 gram NACL yang telah dilarutkan dalam akuades 15 ml Dan aduk hingga stretch Suhu diturunkan hingga 40 derajat celcius Dengan cara mengatur kekuatan panas pada hot plate Kemudian dimasukkan minyak keharum Sambil terus diaduk dengan meningkatkan kecepatan menjadi 1200 rpm Campurkan dan tuangkan ke dalam cetakan Dan diaduk pada temperatur kamar selama 24 jam Hingga sabun mengeras Hasil dan pembahasan Gadar air Berdasarkan hasil analisis Yang dilakukan Dari hasil analisis yang dilakukan Bahwa kadar air rata-rata sabun Dapat dihasilkan antara 14,02 sampai 14,28% Pengukuran kadar air pada sabun Dilakukan untuk mengetahui jumlah air dalam sabun Berkaitan dengan efisiensi pada saat pemakaian Berdasarkan syarat mutu SNI 1994 ditetapkan bahwa Kadar air sabun padat Memiliki batas yaitu Maksimal 15% pH Dari hasil analisis Diketahui bahwa pH rata-rata Sabun padat Yang dihasilkan yaitu 9,96 sampai 9,98% Jelenik dan Cip Part Cipto Menjelaskan bahwa pH sabun umumnya sekitar 9,5% Sampai 10,8% Kulit normal memiliki pH Sekitar 5% Mencuci dengan sabun Akan meningkatkan Nilai pH Kulit untuk sementara Akan tetapi Kenaikan tersebut Tidak akan lebih dari 7 Jumlah asam lemak Dari hasil analisis Diketahui bahwa Jumlah asam lemak Rata-rata sabun Padat yang dihasilkan yaitu 62,43 sampai 74,92% Data hasil analisis Menunjukkan bahwa Total asam lemak Pada sabun Bertambah seiring Dengan penambahan Minyak keharung Fraksi tak bersabun Fraksi tak bersabun ini Dapat mengurangi Kemampuan sabun Pada proses pembersihan Atau dengan kata lain Menghambat daya Detergensi sabun Alkali bebas Atau asam lemak bebas Dari hasil analisis Dilakukan bahwa Kadar asam bebas Atau alkali bebas Rata-rata yang dihasilkan Bersekitar 0,10% Sampai 0,73% Uji antimikroba Dari hasil analisis Diketahui bahwa Diameter hambat Bakteri rata-rata Dihasilkan berkisar Antara 23,33-32,84 mm Uji organeleptik Uji organeleptik ini Dilakukan untuk Mengetahui Penerimaan konsumen Terhadap sabun padat Yang dihasilkan Uji organeleptik Yang dilakukan Pada penelitian ini Adalah Untuk kesukaan Terhadap penambahan Minyak gaharu Dalam pembuatan sabun Padat dari Virgin coconut oil Melalui Pengamatan warna Aroma Kekerasan Dan banyaknya sabun Kekerasan sabun Dari hasil analisis Yang diketahui Bahwa Kekerasan sabun Dan penambahan Minyak gaharu Berkisar antara 2,68-3,34 N Ber sentimeter Persegi Uji iritasi Iritasi pada kulit Dapat disebabkan Karena pH sabun Yang terlalu tinggi pH sabun padat Yang telah diuji Memenuhi standar Bakumutu Menurut SNI Selain itu Kelebihan alkali Pada sabun Masih sesuai Standar bakumutu SNI Sehingga Tidak menyebabkan Iritasi pada kulit Berdasarkan uji iritasi Dapat disimpulkan Bahwa sabun Padat aromaterapi Dari minyak kelapa murni Dengan penambahan Minyak gaharu Aman digunakan Kesimpulan Perbedaan presentasi Penambahan minyak gaharu Pada sabun Virgin coconut oil Mempengaruhi nyata Terhadap Total jumlah Asam lemak Alkali bebas Atau asam lemak bebas Dan Antimikroba Tetapi Berbeda Tidak nyata Terhadap Kadar air Fraksi tak bersabun TH Kekerasan Dan Banyaknya sabun Saran Untuk penelitian Selanjutnya Disarankun Untuk melakukan Pengujian Terhadap Daya simpan Sabun Dan melakukan Pengujian Terhadap Kemasan Yang cocok Untuk sabun Agar komponen Volatil Yang ada Pada minyak gaharu Tidak mudah menguap Perkenalkan Nama saya Mohon Faisal Muzagi Dengan NPM 1902-07035 Kelas TPPL 2A Kali ini Saya akan mencoba Mempresentasikan Jurnal Dengan judul Pembuatan Sabun Transparan Dari Minyak Kelapa Murni Virgin Coconut Oil A Alat dan Bahan Ada pun Peralatan yang Diperlukan Yaitu 1 Kelabu leher 3 500 ml 2 Pemanas T-Rair 3 Termometer 100 derajat celcius 4 Glass Becker 100 ml 5 Pendingin Bola 6 Klem Statif Dan Buret 7 Erlemeyer 8 Labu Takar Bahan yang digunakan Antara lain 1 Minyak Kelapa Murni Atau Virgin Coconut Oil Atau VCO 2 NaOH 3 Asam Sterat 4 Alkohol 96% 5 Asam Citrat 6 Gliserin 7 Propylene Glycol 8 Gula Pasir 9 Pewarna Sabun 10 Pewangi Sabun B Cara Kerja 1. Pembuatan VCO 2. Pembuatan Sabun Transparan Dari Minyak Kelapa Murni Atau Virgin Coconut Oil 3. Pemeriksaan Bilangan Penyabunan 4. Proses Pembuatan Sabun Transparan 5. Pemeriksaan Kadar Air Pada Sabun Transparan 6. Pemeriksaan Alkali Bebas Pada Sabun Transparan Dihitung Sebagai NaOH Persen 7. Pemeriksaan Jumlah Asam Lemak 8. Membuat Diagram Alir Percobaan Hasil dan Pembahasan A. Persiapan Bahan Baku Bahan baku yang digunakan untuk membuat sabun transparan ini adalah VCO Minyak kelapa murni atau virgin kepanut oil Diperoleh dengan cara yang sederhana yaitu menggunakan metode mekanik atau pengadukan Dalam pembuatan VCO tidak ada penambahan bahan kimia apapun dan prosesnya pun tidak memerlukan panas Sebelum VCO ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun transparan Maka perlu dilakukan beberapa analisa agar VCO yang dihasilkan tersebut sesuai dengan standar mutu minyak Yang telah ditetapkan oleh Dewan Standarisasi Nasional atau DSN dalam SNI 06-3532-1994 Besar kecilnya kadar asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA Menunjukkan baik buruknya minyak yang dihasilkan Apabila kadar FFA terlalu besar maka minyak tersebut akan berbau tengi dan memiliki rasa yang gedir Semakin kecil kadar FFA maka semakin baik pula minyak yang dihasilkan Bilangan penyabunan adalah banyaknya basa yang digunakan untuk menyabungkan sejumlah minyak Semakin tinggi bilangan penyabunan menunjukkan semakin tinggi pula kadar asam lemak bebas dalam minyak Sehingga basa yang dibutuhkan untuk menyabungkan minyak tersebut akan semakin banyak B. Hasil percobaan pembuatan sabun transparan VCO dipilih sebagai pengganti bahan baku karena memiliki kandungan asam laurat yang sangat tinggi Asam laurat ini berfungsi untuk menghaluskan dan melembabkan kulit Sehingga sangat cocok digunakan jika sebagai bahan baku pembuatan sabun transparan Perubahan kadar etanol dari 70% menjadi 96% digunakan untuk meningkatkan transparansi dari sabun Karena fungsi etanol yaitu menjadi salah satu bahan pembentuk struktur transparan pada sabun dan sebagai pelarut Namun pada saat pengambilan jumlah etanol yang diambil dikurangi karena dikhawatirkan dengan kadar yang tinggi Etanol dapat menyebabkan iritasi pada kulit Penambahan jumlah glicerin juga dikarenakan untuk meningkatkan transparansi pada sabun Karena berfungsi sebagai pembentuk struktur transparannya Modifikasi formula sabun perlu dilakukan agar produk sabun yang dihasilkan menjadi lebih baik Perbedaannya terletak pada tingkat transparansi sabunnya Sabun dengan formula modifikasi lebih transparan dari sabun dengan menggunakan formula C. Hasil analisa produk sabun transparan Analisa produk sabun transparan bertujuan untuk mengetahui mutu sabun yang dihasilkan Agar sesuai dengan standar mutu sabun yang telah ditetapkan oleh DSN atau Dewan Standaritasi Nasional tahun 1994 Yang tercantum dalam SNI 06-3532-1994 Bahwa produk sabun transparan dari VCO sudah memenuhi SNI Kecuali kadar air masih 1% Lebih besar dari yang dipersyaratkan Sabun dengan kadar air dan zat menguap yang tinggi dapat mengalami penyusutan berat pada saat disimpan Sabun transparan dari VCO ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan sabun yang terbuat dari minyak kelapa Biasa Antara lain dapat melembabkan dan menghaluskan kulit Hal ini dikarenakan kandungan asap melaurat yang sangat tinggi dalam VCO yang berfungsi melembabkan dan menghaluskan kulit Kesimpulan dan saran Kesimpulan Dengan metode mekanik atau pengadukan menggunakan mixer Kesimpulan Dengan metode mekanik atau pengadukan menggunakan mixer Kelapa parut sebanyak 5 kg yang telah diambil santannya akan menghasilkan 500 ml VCO Berdasarkan analisa produk sabun transparan yang telah dilakukan Maka diperoleh kadar air dalam sabun 16% Jumlah asam lemak 73,4% dan alat kali bebas 90% Sedangkan untuk bahan baku VCO memiliki kadar asam lemak bebas 0,818% Dan jumlah bilangan penyabunan 203,9552 Dari sifat fisik dan kimia VCO dan sabun transparan yang telah dihasilkan Maka percobaan ini dinyatakan berhasil Karena sudah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Dewan Standarisasi Nasional atau DSN Yang tercantum dalam SNI 06,3532-1994 Keunggulan sabun transparan dari VCO jika dibandingkan dengan sabun dari minyak kelapa biasa adalah Sabun transparan dari VCO ini dapat melembabkan dan menghaluskan kulit Karena adanya kandungan asam laurat yang tinggi dalam VCO Perkenalkan nama saya Minan Mawarni dari kelas TPPR 2A dengan nomor induk 1902-07041 Pembuatan sabun transparan berbasis minyak kelapa dengan penambahan ekstrak buah mengkutu sebagai bahan antioksidan Metodologi penelitian yaitu Di sini ada bahan baku dan peralatan Bahan yang digunakan yaitu Minyak kelapa, minyak jarak, aquades, asam klorida, asam citrat, indikator PP, natrium hidroksida, entanol, gula pasir, mengkudu, gliserin, pewarna, pewangi Alat yang digunakan yaitu Neraca elektrik, gelas beker, Erlenmeyer, termometer, oven, aluminium foil, magnetic sirter, gelas ukur, stopwatch, spatula, pipetetes, buret, statif dan klem, pH meter, hot plate Melakukan prosedur saponifikasi Melakukan analisa tegangan permukaan Melakukan analisa aktivitas Antioksidan Hasil dan pembahasan Penentuan konsentrasi larutan gula Penelitian ini dilakukan untuk menentukan konsentrasi larutan gula yang mampu memberikan struktur transparan terbaik Dalam penelitian ini dilakukan pembuatan sapun transparan tanpa bahan aditif Aditif dengan variasi konsentrasi larutan gula sebesar 25%, 40%, 50%, dan 70% Berdasarkan hasil penelitian diperoleh struktur transparan tertinggi pada konsentrasi larutan gula sebesar 70% Hal ini sesuai dengan teori yang ada di mana larutan gula mampu membentuk struktur kristal dan sapun sehingga cahaya yang dilewatkan menjadi lebih banyak Analisa kadar aling Analisa kadar alkali bebas Alkali bebas merupakan alkali yang terdapat dalam contoh sapun Tetapi tidak terikat sebagai senyawa sapun Menurut SNI, kadar alkali bebas maksimal yaitu 0,1% untuk NaOH Dan 0,14% untuk NaOH Kadar alkali bebas tidak boleh terlalu tinggi Karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit pada saat digunakan Dalam penelitian ini tidak ditemukan kadar alkali bebas pada sabun transparan setelah penimpanan setelah 2 minggu Hal ini ditandai dengan tidak terbentuknya warna merah muda pada saat larutan sampel ditetesi dengan indikator phenoftelin Hal ini dapat dikarenakan terjadinya penggunaan bahan tambahan lain yang bersifat asam seperti asam citrat dan asam citrat Asam citrat juga menyebabkan terjadinya penetralan oleh NaOH Sehingga jumlah alkali yang dibutuhkan untuk penyabunan menjadi berkurang Analisa kadar air Pada penelitian ini, kadar air tanpa penambahan mengkudu sebagai bahan antioksidan dan analisa kadar air Pada penelitian ini, kadar air tanpa penambahan mengkudu sebagai bahan antioksidan pada sabun transparan Yang diperoleh lebih rendah dibandingkan dengan sabun dengan penambahan mengkudu sebagai antioksidan Adanya peningkatan kadar air ini menunjukkan bahwa penambahan buah mengkudu berpengaruh terhadap kenaikan kadar air Analisa derajat keasaman atau pH Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai pH sabun cenderung menurun seiring dengan bertambahnya konsentrasi ekstrak mengkudu Yang digunakan dan meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi NaOH Menurut SNI, standar pH sabun padat antara 9-11 sedangkan pH kulit manusia yaitu 4-7 Dan sebaiknya, produk kesehatan kulit mendekati pH kulit yaitu 9 Nilai pH sabun transparan yang diperoleh pada penelitian ini berkisar antara 8,6-9,2 Dengan demikian, nilai pH semua sabun hasil penelitian telah sesuai standar SNI Analisa kadar asam lemak bebas Hasil uji sabun menunjukkan bahwa kadar asam lemak bebas pada sabun transparan berada pada angka 0,332-0,752% Sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar asam lemak pada semua sabun yang dihasilkan telah memenuhi SNI Analisa stabilitas busa Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penambahan antioksidan pada sabun transparan Yang berasal dari ekstrak yang mengandung saboni menghasilkan kestabilan busa yang meningkat Analisa tegangan permukaan Tegangan permukaan yang telah ditambahkan sabun berkisar antara 29-29,7 din per cm Tegangan permukaan sabun cenderung menurun seiring dengan penambahan ekstrak mengkudu sebagai antioksidan Analisa bilangan penyabunan Hasil analisis menunjukkan bahwa konsentrasi larutan NOH berpengaruh terhadap bilangan penyabunan sabun yang dihasilkan Namun, bilangan penyabunan pada hasil penelitian belum sesuai SNI karena berada di bawah angka 196-206 Kesimpulannya yaitu Konsentrasi larutan gula 70% memberikan struktur ketransparan terbaik Pembuatan sabun transparan dengan konsentrasi larutan alkali 30% dan penambahan ekstrak 2 mengkudu sebesar 30 gram memberikan hasil yang paling optimum Penambahan ekstrak 2 mengkudu ke dalam sabun transparan menurunkan aktivitas antioksidan pada mengkudu Perkenalkan nama saya Nur Rahman NIM 190307077 Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pembuatan sabun padat transparan menggunakan minyak kelapa atau FCO Dengan penambahan sari beras merah Orisa Sativa L Metodologi penelitian Bahan baku dan peralatan Bahan Bahannya yang digunakan adalah sebagai berikut 1. FCO 2. NaOH 3. Sari beras merah 4. Asam seterat 5. Asam sitrat 6. Glycerin 7. Gula pasir 8. Ethanol 9. Aquades 10. Propil glikol 11. Kewangi Untuk alat yang digunakan sebagai berikut Ada yang pertama 1. Neraca digital 2. Glass backer 3. Magnetic stirrer 4. Thermometer skala 5. Hot plate 6. Pisau 7. Saringan 8. Pipet volume 9. Sendok 9. Sendok 10. Pipet 10. Gelas ukur 10. Batang pengaduk 11. Cetakan sabun 10. Sari beras merah Pembuatan Cari beras merah Beras 50 gram Dicuci hingga bersih Kemudian dimasukkan ke dalam blender Lanjutnya Kemudian di blender Dengan 50 ml air Lalu Tuang Cairan perlahan Ke dalam Wadah lain Gunakan Kain kasa Untuk menyaring endapan Sehingga Diperoleh Cairan yang benar-benar Tanpa endapan Dan Diambil sebanyak 40 ml Untuk dicampur Dengan Formulasi sabun Pembuatan sabun Rancangan formula Diambil dari Jurnal penelitian Sebelumnya Dalam hal ini Penelitian Meneliti Hanya Mengganti Z aktif Untuk mengetahui Apakah Sari beras merah Juga dapat dibuat Sebagai Sediaan sabun Pada transparan Lanjut Pada Proses Pembuatan Sabun Metode Yang digunakan Pada Pembuatan ini Adalah Metode Semi panas Adapun Langkah-langkah Pembuatan sabun Sebagai berikut Langkah pertama Dalam Pembuatan sabun Transparan Adalah Asam Starat Dilelehkan Atau Dipanaskan Dalam Gelas Beker Pada Pada Suhu 60 Celsius Selanjutnya Minyak Kelapa Yang telah Dipanaskan Menggunakan 60 Celsius Dimasukkan Nao Sedikit Demi Sedikit Dan Diaduk Dengan Batang Pengaduk Tambahkan Asam Sterat Yang sudah Dilelehkan Sambil Diaduk Cepat Menggunakan Batang Pengaduk Hingga Terbentuk Campuran Yang Homogen Pada Suhu 70 Celsius Bahkan Antibakteri Sari Beras Dengan Volume Tertentu 0,2 Gram 0,4 Gram Dan 0,6 Gram Ditambahkan Kedalam Campuran Selanjutnya Sakrosai Yang sudah Dihaluskan Ditambahkan Kedalam Campuran Dan Diaduk Selama 5 Menit Ethanol 70% Ditambahkan Kedalam Campuran Dan Diaduk Selama 5 Menit Dan Selanjutnya Ditambahkan Glycerin Sambil Diaduk Langkah Terakhir Adalah Campuran Ditambahkan Pewangi Sedikit Kurang lebih 3 Tetes Lalu Dituang Kedalam Cetakan Dan Dibiarkan Dingin Pada Suhu Ruangan Lanjut Pada Proses Curing Yaitu Bungku Sabun Dengan Memakai Kain Atau Handuk Bakas Diamkan Di tempat Yang hangat Atau Suhu Ruangan Yang Tidak Terkena Angin Langsung Biarkan Selama 24 Jam Sampai Proses Sponifikasi Sempurna Setelah 24 Jam Sabun Dibuka Dan Dikeluarkan Dari Cetakan Diamkan Di tempat Yang Diverventilasi Selama 2 Sampai 4 Minggu Tujuannya Untuk Menghilangkan Air Dengan Sempurna Hasil Dan Pembahasan Uji Organoleptis Uji Organoleptis Ini Berupa Konsistensi Aroma Warna Dan Rasa Uji Organoleptis Sari Beras Merah Dilakukan Bertujuan Untuk Mengamati Perbedaan Bentuk Warna Dan Bau Dari Kempat Perumula Pada Sabun Padat Transparan Setelah Ditambah Sari Beras Merah Dan Minyak Lapa FCO Uji Evaluasi Sabun Padat Transparan Dari FCO Dengan Penambahan Sari Beras Merah Komponen Utama Yang Ada Dalam Beras Adalah Karbohidrat Karbohidrat Tersebut Terdiri Dari Pati Merupakan Bagian Besar Dari Bagian Kecil Beras Adalah Gula Selulosa Hemiselulosa Dan Pentosa Pati Yang Ada Dalam Beras Adalah 85-90% Dari Berat Kering Beras Pentosa 2-2,5% Dan Gula 0,6-1,4% Dari Berat Beras Pecah Kulit Oleh Karena Itu Sifat Sifat Pati Merupakan Faktor Yang Dapat Menentukan Sifat Psikokimia Dari Beras Hari Hari 2006 Dari Uji Organoleptis Yang Telah Dilakukan Dapat Disimpulkan Bahwa Z Aktif Yang Digunakan Kurang Cocok Untuk Sabun Pada Transparan Seharusnya Menggunakan Z Aktif Seperti Minyak Astiri Lanjut Pada Uji Kadar Air Kadar Air Merupakan Banyaknya Air Yang Terkandung Di Dalam Bahan Yang Dinyatakan Dalam Persen Pengukuran Kadar Air Perlu Dilakukan Karena Akan Berpengaruh Terhadap Kualitas Sabun Kembali Dan Kawan-kawan 2004 Apabila Sabun Terlalu Lunak Atau Tidak Keras Akan Menyebabkan Sabun Mudah Larut Dan Menjadi Cepat Rusak Kadar Air Dapat Mempengaruhi Tingkat Kekerasan Dari Sabun Padat Semakin Tinggi Kadar Air Pada Sabun Maka Tingkat Kekerasan Sabun Semakin Lunak Sebaliknya Semakin Rendah Kadar Air Pada Sabun Maka Semakin Keras Menjadi Uji Uji PH Sabun Padat Transparan Sari Beras Merah Berdasarkan Dari Hasil Evaluasi PH Yang Telah Dilakukan Pada Sabun Padat Transparan Sari Beras Merah Menunjukkan Nilai Rata-rata PH 8 Hal ini Dikarenakan FCO Yang memiliki PH Di bawah 7 Sehingga Semakin Banyak Penggunaan FCO PH Akan Semakin Berkurang Lain Halnya Dengan Hari Beras Yang memiliki PH Netral Tidak Mempengaruhi PH Sabun Sehingga PH Dari Sabun Padat Transparan Ini Dinyatakan Aman Untuk Sabun Karena Sesuai Dengan Yang Dipersyaratkan SNI 3532 2016 Yaitu Berkisar 8 Sampai 11 Wahyuni 2018 Hal ini Sejalan Dengan Peneliti Dan Dimodim Poudus Etal 2017 Yang Menyatakan Bahwa Kulit Memiliki Kapasitas Ketahanan Dan Dapat Dengan Cepat Beradaptasi Terhadap Produk Yang Memiliki PH Antara 8 Sampai 10 8 Pros L 1982 Lanjut Pada Uji Tinggi Busa Pada Umumnya Banyak Yang Beranggapan Bahwa Sabun Baik Adalah Sabun Yang Menghasilkan Banyak Busa Padahal Banyaknya Busa Saja Belum Tentu Memiliki Daya Pembersih Yang Cukup Supaya Dapat Membersihkan Tubus Secara Efisien Menurut SS SNI Syarat Tinggi Busa Sabun Yaitu 1,3 Sampai 22 cm Karakteristik Busa Sendiri Dipengaruhi Oleh Adanya Bahan Aktif Sabun Atau Surfaktan Atau Pen Stabil Busa Martin Etal 1993 Dari Hasil Uji Tinggi Busa Yang Telah Dilakukan Dapat Disimpulkan Bahwa Semua Formula Memenuhi Standar Tinggi Busa Uji Kesukaan Konsumen Uji Kesukaan Terhadap Hasil Akhir Sediaan Sabun Padat Yang Siap Dipakai Terhadap Tekstur Sabun Warna Sabun Aroma Dan Busa Sabun Dihambil Dari 10 Orang Panelis Yang Didata Dari Data Yang Diperoleh Menunjukkan Bahwa Konsumen Yang Menyukai Semua Warna Dan Aroma Dari Ketiga Formula Sabun Kesimpulannya Adalah Yang Pertama Sari Beras Merah Atau Riza Sativa L Dapat Diformula Dalam Bentuk Kesediaan Sabun Padat Transparan Namun Kurang Sesuai Karena Sari Beras Mengandung Pati Sehingga Semakin Banyak Sat Aktif Sabun Semakin Tidak Transparan Yang Kedua Variasi Kadar Sari Beras Merah Orisa Sativa L Mempengaruhi Sifat Fisik Sabun Yaitu Bentuk pH Stabilitas Busa Kadar Air Dan Transparansi Yang Ketiga Variasi Kadar Dari Minyak Kelapa FCO Dan Sari Beras Merah Orisa Sativa L Dalam Sabun Badat Transparan Mempengaruhi Kesukaan Konsumen Sekian Dari Nabi Kurang Lebihnya Mohon Maaf Selamat Dari Badan Dari Badan Badan Dari